Intro Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara Sejarah mencatat banyak peperangan yang terjadi selama perjalanan kaum muslimin Dari sinilah para orientalis memancing di air geruh mencari celah untuk memocokkan Islam dan kaum muslimin Namun respon umat Islam yang sangat lemah terutama dari kalangan pemuda Mereka dengan mudah menelan informasi tersebut tidak kritis dan malas belajar agama dan mengkaji sejarah Akhirnya para pemuda Islam tersebut terpengaruh dan terbawa arus Mereka jadi kecewa dengan pendahulu-pendahulu mereka Malu terhadap sejarah perjalanan agama mereka Hingga akhirnya mereka meninggalkan agama Tidak sedikit yang berdiri berseberangan dan mengkampanyekan anti-Islam dan syariatnya Semoga Allah melindungi kita dari sifat demikian Perdamaian adalah asas dari ajaran Islam Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya agar tidak mengandai-andaikan peperangan dan permusuhan Beliau SAW mengajarkan agar para sahabatnya memohon perdamaian dan keselamatan Sebagaimana sabdanya Janganlah kalian mengharapkan bertemu dengan musuh perang Tapi mintalah kepada Allah keselamatan Dan bila kalian telah berjumpa dengan musuh Bersabarlah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Realitasnya Perangan adalah kenis cayaan Fitrah manusia cinta kedamaian Namun prakteknya Mereka selalu berselisih dan permusuhan Karena itu Untuk menghadapi realita ini Rasulullah SAW menekankan Bila terjadi peperangan Bersabarlah Hadapi Dan jangan lari sebagai seorang pengecut Seorang Muslim dididik dengan akhlak yang mulia melalui Al-Quran dan Sunnah Kedua wahyu itu selalu mengedepankan solusi perdamaian Dan berupaya menghindari peperangan dan pertumpahan darah Izin peperangan barulah muncul di saat umat Islam memang dihadapkan pada kondisi tempur Dalam kondisi tersebut Umat Islam harus membela diri dan agama mereka Telah diizinkan peperangan bagi orang-orang yang diperangi Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka Tanpa alasan yang benar Kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah Quran Surah Al-Hajj ayat 39 dan 40 Dalam ayat tersebut Penyebab disariatkannya perang sangat jelas sekali Yaitu karena umat Islam Dizalimi dan diusir dari negeri mereka Tanpa alasan yang dibenarkan Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak sumpah janjinya Padahal mereka telah keras kemauannya Untuk mengusir Rasul Dan merekalah yang pertama mulai memerangi kamu Mengapakah kamu takut kepada mereka Padahal Allah lah yang berhak untuk kamu takuti Jika kamu benar-benar orang yang beriman Quran Surat At-Taubah ayat 13 Ayat ini berkenaan dengan orang-orang Mekah Yang memulai permusuhan terhadap umat Islam Mereka telah menyebabkan Rasulullah Salahu alaihi wa salam keluar dari Mekah Mereka yang memulai terjadinya perang badar Mereka pula yang telah membatalkan perjanjian damai Di Hudaibia Hal ini juga yang terjadi pada peperangan-peperangan Di zaman Khulafa al-Rasidin Pembebasan-pembebasan umat Islam Di berbagai wilayah Dilatar belakangi oleh tindakan ofensif Orang-orang non-Islam Umat Islam tidak memerangi orang-orang Yang tidak memerangi mereka Dalam peperangan pun harus ada norma Ada etika perang yang harus dijaga oleh umat Islam Dan perangilah Di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu Tetapi Jangan kamu melampaui batas Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Quran Surat Al-Baqarah Ayat 190 Al-Quran juga menekankan Supaya umat Islam memberikan maaf dan ampunan Bahkan ketika perang berkecamuh Jika pihak musuh meminta damai Umat Islam dianjurkan meletakkan senjata Prinsip yang ditekankan Al-Quran adalah Bahwa menyelesaikan masalah Sebaiknya dengan duduk bersama Dan saling menghormati Bukti bahwasannya Islam berasaskan Perdamaian dan peperangannya Membawa nilai-nilai kemanusiaan Adalah wilayah-wilayah Yang dimasuki umat Islam Melalui peperangan Semua masyarakatnya adalah masyarakat non-Islam Setelah umat Islam masuk ke wilayah tersebut Mereka berbondong-bondong memeluk Islam Padahal tidak ada dalam sejarah umat Islam Melakukan pemaksaan Apalagi pembantaian Jika penduduk wilayah yang ditaklukan Tidak mengubah agama mereka Seperti Mesir, Palestina, Suriah, Jordania Irak, Maroko, Tunisia, Turki Yang semula dikuasai Romawi dan Persia Penduduknya menganut agama Nasrani dan Majusi Berubah menjadi masyarakat kaum muslimin Lihatlah siapa yang membatalkan Dan mengkhianati perjanjian Islam pun memberi pelajaran kepada mereka Agar tidak curang terhadap perjanjian Dengan syariat perang ini Umat Islam bisa membela diri dan keluarga mereka Mempertahankan agama dan wilayah mereka Umat Islam dapat beribadah dengan tenang Setelah sebelumnya Orang-orang non-Islam mengusiknya Perang terkadang diperlukan Namun yang harus kita ingat Perang bukanlah tujuan utama dalam Islam Al-Bahu'aklam bisawab Al-Bahu'aklam bisawab Al-Bahu'aklam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!